Kitab Raja-Raja yang pertama, Pasal 2 Raja Daud meninggal Ketika Daud akan meninggal, Daud memberi perintah kepada Salomo. Katanya, tidak lama lagi aku akan meninggal. Tegarkanlah hatimu, jadilah seorang lelaki perkasa. Patuhilah semua kehendak Tuhan Allahmu dengan mengikuti semua jalannya, ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya sebagaimana semua tertulis dalam hukum Musa. Jika engkau melaksanakan semua hal itu, maka engkau berhasil dalam segala perbuatanmu atau kemanapun engkau pergi. Dan jika engkau taat kepada Tuhan, maka dia akan menepati janjinya tentang aku. Tuhan berkata, Jika anak-anakmu sungguh-sungguh hidup sesuai dengan perintahku dengan segedap hati, Raja Israel selalu datang dari keturunanmu. Daud juga mengatakan, Engkau mengingat yang telah dilakukan Yoab, anak Zeruiah terhadap diriku, dan juga kepada Panglima Tantara Israel, yakni Abner, anak Ner, dan Amasa, anak Yeter. Dia membunuh mereka pada masa damai, seakan-akan ada perang. Sampai-sampai, noda darah berlumuran pada ikat pinggang dan sandalnya. Aku harus menghukumnya. Engkau sudah menjadi raja sekarang, jadi, hukumlah dia dengan tindakan yang bijaksana. Jangan biarkan dia mengalami kematian dengan penuh damai dalam usia lanjut. Bersikap baiklah kepada anak-anak berzilai dari Gilead. Perlakukanlah mereka seperti temanmu, dan biarkan mereka makan bersamamu satu meja. Mereka telah membantuku ketika aku melarikan diri dari kakakmu, Absalom. Dan ingat, si Mei, anak Gera, masih ada di sini. Ia suku Benyamin dari Bahurim. Dialah yang mengutuk aku dengan kejam pada hari aku pergi ke Mahanaim. Pada saat dia menyambut aku di sungai Yordan, aku berjanji kepadanya di hadapan Tuhan, bahwa aku tidak akan membunuh si Mei. Sekarang, jangan biarkan dia tanpa hukuman. Engkau seorang yang bijaksana. Engkau tahu bagaimana memperlakukannya. Jangan biarkan dia mengalami kematian dengan penuh damai dalam usia lanjut. Kemudian, meninggallah Daud, dan dikuburkan di kota Daud. Dia telah memerintah Israel selama 40 tahun, 7 tahun di Hebron, dan 33 tahun di Yerusalem. Salomo menguasai kerajaannya. Sekarang Salomo menjadi raja yang menduduki tahta Daud, ayahnya, dan menguasai kerajaannya. kemudian pergilah Adunia, anak Hagit, menemui Batsheba, ibu Salomo. Batsheba bertanya kepadanya, apakah kedatanganmu ini dengan maksud damai? Jawabnya, benar, dengan damai. Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Katakanlah, jawab Batsheba. Adunia mengatakan, engkau ingat, bahwa suatu ketika kerajaan ini pernah menjadi milikku. Seluruh umat Israel menganggap aku rajanya. Tetapi, keadaan sudah berubah. Tuhan telah menetapkan kerajaan ini kepada adikku. Sekarang, ada satu permohonanku, dan kiranya janganlah ditolak. Batsheba mengatakan, apa permintaanmu? Adunia mengatakan, tolonglah, bicarakan dengan Raja Salomo. Dia tentu tidak akan menolak permintaanmu. Jadi, tanyalah dia, supaya aku dapat menikah dengan Abisak, perempuan dari Sunem itu. Baiklah, hal ini akan kubicarakan dengan Raja, kata Batsheba. Ketika Batsheba datang menghadap Raja Salomo dengan maksud membicarakan permintaan Adunia, Raja mendekatinya, lalu sujud di depan ibunya, dan kembali duduk di tahtanya. Raja menyuruh untuk menyediakan sebuah tahta yang lain bagi ibunya, dan diletakkan di samping kanannya. Batsheba membuka pembicaraan, katanya, hanya ada satu permohonanku kepadamu, kiranya janganlah ditolak. Raja menanggapinya, dan berkata, silahkan, ibu katakan keinginanmu, aku tidak akan menolaknya. jadi, Batsheba mengatakan, izinkanlah, Abisab, gadis suneng itu, menikah dengan kakakmu, Adunia. Raja Salomo menjawab, apa sebabnya ibu hanya meminta Abisab, gadis itu, untuk menikah dengan Adunia? mengapa ibu tidak minta sekaligus dia menjadi raja? Bagaimanapun juga, dia adalah kakakku, dan Imam Abiyatar, dan Yoab, berada di pihaknya. Kemudian Salomo berjanji dengan Tuhan, katanya, aku berjanji, bahwa aku akan membuat Adunia membayar untuk itu, dan harganya sebesar nyawanya. Dan sekarang, demi Tuhan yang hidup, yang sudah menudukkan aku di atas tahta ayahku Daud, dengan teguh, dan mendirikan bagiku suatu keturunan sesuai dengan janjinya, maka pada hari ini juga, Adunia harus dibunuh. Raja Salomo memberikan perintah kepada Benayah, dan Benayah keluar lalu membunuh Adunia. Kemudian, Raja Salomo berkata kepada Imam Abiyatar, aku seharusnya membunuhmu, tetapi, aku membiarkan engkau kembali ke rumahmu, ke Anato. Aku tidak membunuhmu sekarang, sebab engkau telah membantu mengangkat kotak kudus Tuhan Allah. ketika berjalan bersama ayahku Daud. Dan aku tahu, bahwa engkau turut merasakan masa-masa derita bersama ayahku. Salomo mengatakan kepada Abiyatar bahwa dia tidak dapat meneruskan pelayanannya selaku Imam Tuhan. Hal itu terjadi sesuai dengan perintah Tuhan. Allah mengatakan hal itu tentang Imam Eli dan keluarganya di Silo. Yoab mendengar berita itu dan dia menjadi takut. Ia telah mendukung Adunia, tetapi bukan Absalom. Yoab berlari ke kemah Tuhan dan memegang tanduk mesbah. Kemudian, Raja Salomo mendapat laporan bahwa Yoab telah lari ke kemah Tuhan dan berada di samping mesbah. Lalu Raja menyuruh Benaya menemui Yoab dan membunuhnya. Benaya memasuki kemah Tuhan dan berkata kepada Yoab, Raja telah memerintahkan, keluar. Namun dia menjawab, tidak, aku akan mati di sini. Benaya pulang dan melaporkan kepada Raja yang dikatakan Yoab kepadanya. Kemudian Raja memerintahkan Benaya. Laksanakanlah yang dikatakan Yoab. Bunuhlah dia di tempat itu, lalu kuburkan. Dengan demikian, aku dan keluarga ku akan bebas dari kesalahan Yoab. Dosa itu terjadi karena Yoab membunuh orang yang tidak berdosa. Yoab membunuh dua orang yang lebih baik daripadanya. Mereka ialah Abner, anak Ner, dan Amasa, anak Yeter. Abner adalah panglima tentara Israel, dan Amasa, panglima tentara Yehuda. Ayahku Daud tidak tahu pada saat itu bahwa Yoab telah membunuh mereka. Jadi, Tuhan akan menghukum Yoab karena ia membunuh mereka. Ia berdosa atas kematian mereka dan keluarganya berdosa selamanya. Tetapi Tuhan akan membawa damai untuk Daud, keturunannya, keluarga Raja, dan kerajaannya untuk selamanya. Jadi, Benaya, anak Yoyada, membunuh Yoab. Yoab dikuburkan dekat rumahnya di Padangkurun. Salomo mengangkat Benaya, anak Yoyada, menjadi panglima tentara menggantikan kedudukan Yoab, dan Imam Zadok menjadi Imam Agung Baru pengganti Apiatar. Kemudian Raja memanggil Simei dan berkata kepadanya, dirikanlah sebuah rumah bagimu di Yerusalem dan tinggallah di dalamnya. Tetapi, jangan tinggalkan kota itu. Apabila engkau pergi dan menyeberangi sungai Kidron, maka engkau akan dibunuh dan itu adalah kesalahanmu sendiri. Simei menjawab, Baiklah, Rajaku. Aku akan melakukan semua yang Tuhan katakan. Tinggallah Simei di Yerusalem beberapa lama. Tiga tahun kemudian, dua orang hambanya melarikan diri kepada Ahis, anak Ma'akha, Raja Gad. Simei mendengar bahwa mereka berada di Gad. Diambilnya pelana dan ditaruh di atas keledainya, lalu bersiap pergi ke Gad dengan maksud mencari kedua hambanya itu. Di sana, dia bertemu dengan kedua orang yang dicarinya itu dan membawa mereka kembali. Ada seorang melaporkan kepada Salomo tentang kepergian Simei dari Yerusalem ke Gad dan telah kembali lagi. Maka, Simei diperintahkan untuk menghadap Raja dan berkata kepadanya, Aku pernah meminta kepadamu bersumpah di hadapan Tuhan dan memperingatkan engkau bahwa engkau akan mati jika engkau meninggalkan Yerusalem. Pada saat itu, engkau menjawab, perkataanmu itu baik, aku akan mentaatinya. Mengapa engkau tidak mematuhiku? Mengapa engkau melanggar janjimu terhadap Tuhan? Engkau sendiri tahu tentang semua kejahatan yang telah engkau perbuat terhadap ayahku daud. Sekarang, Tuhan menghukumu atas kesalahanmu. Tuhan akan memberkati aku. Ia membuat kerajaan daud tetap untuk selamanya. Kemudian, Raja memerintahkan Benaya membunuh Simei dan dia melakukannya. Kini, kerajaan itu berada dalam kekuasaan Salomo. Terima kasih telah menonton!